Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. 6 November 1860, Abraham Lincoln menjadi presiden yang ke-16 di Amerika Serikat. Pada saat itu banyak budak-budak di wilayah Amerika Selatan dan Abraham Lincoln berkertapan untuk membebaskan para budak. Ia mendapat perlawanan sangat keras dari orang-orang kaya yang punya banyak budak dan pengusaha tentunya dan juga politik wilayah selatan yang akhirnya membangun pasukan selatan dan pecahlah perang saudara melawan pasukan Abraham Lincoln. Dia tidak gentar bahkan 3 tahun kemudian ia mengeluarkan dekret yang berlaku mulai 1 Januari 1863 bahwa mulai hari itu semua budak-budak belian di seluruh Amerika dibebaskan. Proklamasi itu mencetus gerakan pembebasan dan juga pembebasan budak di seluruh Amerika. Proklamasi itu mendorong perjuangan kebebasan di seluruh Amerika dan juga mendorong ke arah penghapusan perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Akhir dari perang saudara pasukan Abraham Lincoln memenangkan peperangan itu. Lincoln dipilih menjadi presiden untuk kedua kalinya dan ketika dia menyampaikan pidato pada pelantikannya pada masa yang kedua kita bisa mengerti kenapa dia begitu berani berjuang membebaskan para budak sekalipun mendapat tantangan dari para pengusaha yang memiliki banyak budak ataupun politik dari wilayah selatan. Dalam pidatonya di Washington DC ini waktu itu dia berkata bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terakhir sampai selesai yaitu menyembuhkan luka-luka bangsa untuk membebaskan para budak karena dia yakin beliau berkata ini adalah sesuai dengan perintah dan titah Tuhan untuk membawa kebebasan dan hak asasi pada setiap warga negara secara sama. Saya sedikit terperangah untuk menyima pidatonya yang diawali bahwa dengan keyakinannya sesuai dengan titah Tuhan Pantes kalau Lincoln berani menghadapi tantangan bahkan sempat muncul perang ketika beliau mengambil keputusan, kebijakan untuk membebaskan para budak apa yang membuat dia begitu berani mengambil keputusan membela rakyat karena dia yakin itu adalah sesuai dengan titah Tuhan yang repot adalah kalau para pemimpin tidak berani membela rakyat karena tidak sesuai titah konglomerat, titah penyokongnya atau juragan kampanyenya donatur yang mensupport dia untuk naik menjadi pejabat maka sudah pasti pejabat tidak berani membela rakyat karena tidak sesuai dengan titah konglomerat, titah donatur, atau titah cukong karena itu kita mengambil inspirasi yang luar biasa dari Abraham Lincoln ini dia punya keberanian justru membebaskan rakyat, membebaskan budak karena apa? karena keyakinan sesuai dengan titah Tuhan Abraham Lincoln akhirnya mati ditembak di Washington pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya pada usia 56 tahun sepanjang hidupnya ia dikenang sebagai pejuang hak asasi manusia saya harus berkata wow pemimpin Abraham Lincoln berani mengambil keputusan menghadapi tantangan yang ada karena dia berdasarkan titah Tuhan karena itu saya merindukan di Indonesia muncul pemimpin yang takut akan Tuhan sehingga berani mengambil kebijakan ekonomi misalnya sertifikasi tanah sehingga buruh-buruh yang tadinya menjadi pemilik tanah petani-petani yang jadinya pemilik tanah tidak disingkirkan hak tanah ulaya tapi dihargai bagaimana tambang atau sawit yang membebaskan tanah bukan membebaskan tapi mengelola dan para pemilik tanah adat atau tanah rakyat menjadi konversi saham atau dulu ekonomi Pancasila perusahaan sebagai inti, rakyat sebagai plasma itu pernah ada tapi jangan dihapus, dikembangkan saya yakin pasti bisa pengusaha rakyat hidup bersama-sama asal dipimpin oleh pemimpin yang menjalani kehidupannya berdasarkan titah Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan maka saya percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat salam dasyat, luar biasa selamat menikmati Terima kasih.